Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, berjumpa lagi dengan saya, Ismail Fadrin Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan Arduino menggunakan sensor tegangan dan sensor arus Nah, nanti sensor ini akan saya pasang untuk mengukur tegangan 12V Kemudian untuk sensor arusnya, saya gunakan untuk mengukur arus beban Yaitu berupa kipas atau blower Kemudian nanti hasil pembacangan dari sensor tersebut Itu akan ditampilkan pada software review Oke guys, sebelumnya saya perkenalkan dulu Untuk bahan-bahannya yang kita pakai disini Yang pertama adalah papan Arduino disini Kita memakai Arduino Uno Kemudian kita ada sensor arus Kita memakai ACS yang 712V Kemudian untuk sensor tegangannya Nah, kita memakai sensor tegangan ini Quoted sensor Ini kakinya ada plus, main, ini untuk bala tegangan 5V Kemudian ACS itu outputnya Nanti kita hubungkan dengan kaki pin A0 Sensor arusnya Ini nanti kita disini ada VCC 5V Kemudian ground, kemudian ada outputnya Ini nanti kita disambungkan ke pin A1 di Arduino-nya Nah, terus untuk inputnya Ini nanti kita hubungkan ke 12V Kemudian satunya lagi Nanti kita hubungkan ke bebannya Yaitu kipas atau blower-nya Oke, kemudian kita butuh kabel jumper juga Ada output robot untuk PSC-nya Kemudian kita ada Beban berupa kipas teong Ini NMB 12V Ini 0,66 Aper Kemudian ada terminal Berikut ini akan saya jelaskan Mengenai program Arduino-nya Yang pertama Kita harus cek lara kita dulu Untuk Begari yang kita pakai Yaitu Wire .h Kemudian ada USB .h Kemudian Untuk Sensornya Untuk mencari arus Itu kita menggunakan Seperti A1 Atau pin A1 dari AD-nya Kemudian Ini nilai awal Kemudian ini untuk Nanti kita menggulangkan parsing data Nah, masuk ke viset AAP ini adalah Untuk memulai komunikasi Dengan serial Dengan serial Doutrade 9500 Kemudian ini adalah Untuk Mencari kalibrasi Yaitu untuk sensor Arusnya Kemudian Masuk ke Flybrook Ini adalah Untuk pembacaan Arus Ini Pakai sensor Dead 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 DC Kemudian untuk Tegangannya Tegangannya Ini Kita membaca Nilai ADC ADC Kemudian Nanti Ditampilkan Atau Dipirimkan Ke serial monitor melalui LPD Parting Nah, ini Untuk Ini Pembacaan Serial Avalu Itu untuk Pembaca Data Di serial buffer Nah, nanti Apabila Ada pembacaan Terdapat huruf Z Kemudian Nilai Dari serial Ini akan menjadi False Kemudian Apabila Menemukan Tanda Crush Kemudian Serial Datanya Menjadi True Kemudian Untuk Dari Arduino Ini Hasil Pembacaan Dari Sensor Arus Ini akan Pakai Serial Print Disampilkan Di Sensor Monitor Kemudian Diambil Oleh Diolah Untuk Menampilkan Untuk Gelombang Dari Tekangan Dan Arus Kemudian Ini Jika Menulis True Data In Ponset Ini Kalau False Ini Data Ada Dua Dua Kali Dua Ini Adalah Untuk Sergan Margini Untuk Parting Datanya Kemudian Kita Lanjut Ke Pergelan Leginya Ini Ada Serial Visa Konfigurasi Colt Slip Pod L L L Ada Property Folge Mereka Ada Clit L Pernah Dari 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 Array dengan memakai state shift string to array kemudian masing-masing ditabilkan pada wafone chart ini part sequence ya untuk bisa write nya kita memakai delay pada program ini pada di front panel ada 4 buah button yang pertama adalah button stop button save, button apply kemudian button refresh dimana masing-masing ini punya fungsi ya dimana kalau misal kita baru pertama kali running maka kita harus menekan tombol play kemudian untuk menyimpan data dari hasil pembacaan tegangan dan arus ini kita tekan tombol save kemudian untuk membersihkan data dari hasil pembacaan tegangan dan arus ini kita tekan tombol refresh nah untuk men-stop program ini kita tekan tombol stop nah di bagian block diagram ini saya akan menjelaskan tentang event structure ada 4 disini ya disini ada untuk reverse button kemudian kemudian ada save kemudian ada play button kemudian ada time out yang pertama adalah refresh button dimana disini jika tombol refresh ini ditekan maka semua variable yang ada di redbuffer 1 dan redbuffer 2 atau tergabung di array ini maka nilainya akan di nolkan nah ini adalah icon untuk reverse button kemudian yang berikutnya yang kedua adalah tombol save apabila kita menekan tombol save maka data yang ada di redbuffer 2 yang berisi tentang data tegangan dan arus kemudian ada eh tanggal ya maka akan disimpan di di folder drive c kemudian user document story data nah ini akan mengakukan pengecekan kalau eh sudah ada folder tersebut maka langsung disimpan kalau belum ada maka akan dibuat folder baru nah disini data yang disimpan adalah eh hasil pembacaan dari sensor ya yang diterima oleh yang diterima diterima dari arduino ya melalui visa konfigurasi seder port kemudian dibaca oleh visa read kemudian dirubah dari spreadsheet string to array kemudian dari array ini dipecah lagi menjadi dua yaitu data tegangan data arus yang kemudian ditampilkan di waveform chart nah untuk format date time stringnya ini ada disini ini kemudian akan dimasukkan ke reviver 2 nah apabila sudah lengkap semuanya disini ini formatnya B1 ini untuk tegangan B2 untuk arus waktunya itu tadi untuk get time stringnya kemudian akan dituliskan melalui write to text file kemudian ini ada close file nya kemudian di bundle kemudian apabila sudah ditekan tombol save nya ini nanti akan muncul pop up sudah tersimpan yaitu ada di folder tadi oke ini untuk tombol save kemudian untuk play button apabila kita merunningkan program ini kemudian kita tekan play button maka data yang ada di data yang ada di sini dari arduino kemudian masuk ke live view kemudian ditampilkan akan ditampilkan di waveform chart ini kemudian berikutnya ini adalah untuk time out nya oke teman teman long saja sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan sensor yang pertama adalah sensor tegangan ini berfungsi untuk mengukur tegangan yang ada di power supply ini sekitar 12 volt kemudian untuk output nya masuk ke pin A0 dari arduino kemudian untuk ini sensor arus ini berfungsi untuk mengukur arus dimana input nya itu dari 12 volt kemudian keluarannya ini masuk ke kipas atau blower kemudian output dari hasil pembacaan sensor arus ini masuk ke pin A1 nah saat ini terukur bahwa untuk arus nya adalah sekitar 0,3 ampere sekitar 0,3 ampere kemudian untuk tegangan sekitar 12 volt nah berikut saya akan mencoba mengganggu laju dari kipas tersebut dengan cara menutup lubang dari kipas ini nah mungkin bisa sama-sama dilihat apa efeknya nah teman-teman bisa lihat bahwa untuk arus nya ini mengalami penurunan sekarang yang terbaca sekitar di bawah 0,2 ampere nah kembali saya buka lagi nah arus akan kembali naik ketika saya tutup ini perputaran kipas semakin kencang karena tidak ada angin atau tidak ada beban yang tidak ada beban yang di keluarkan oke kemudian di fitur live view ini untuk menampil hasil tampilan ini kita juga bisa menyimpan hasil dari pembacaan sensor tegangan dan sensor arus dengan cara save kemudian akan disimpan di drive c kemudian user microsoft dokumen history data nah ini sesuai dengan date time nya kita klik oke oke teman-teman tadi kita sudah mencoba mempraktekkan alatnya kemudian sekarang kita akan mencoba membuka hasil dari penyimpanan data sensor tegangan dan arus tadi ada di drive c kemudian di user ada di microsoft dokumen history data ini adalah data terakhir ini adalah untuk tegangannya kemudian ini ada arusnya ini adalah untuk waktu ini menunjukkan bahwa ketika kita tadi tahan untuk lubang angin nya ini arusnya sekitar 0,12 sampai 0,16 ampere tegangan tetap nah kemudian ketika di ketika dilepaskan lagi ini arusnya menjadi 0,3 ampere tegangan tetap dan ini waktunya terus berjalan oke guys kita tadi kita sudah coba praktekkan pengukuran tegangan dan pengukuran arus yang ditampilkan pada monitor itu menggunakan sampel legu dan kita juga tadi sempat memberikan gangguan untuk mengetahui efek dari gangguan tersebut dengan cara kita pegang atau kita tutupi kita hambat pelajuk kipasnya kemudian arusnya kesimpulan itu arusnya bisa turun oke mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman ya di rumah oke jangan lupa subscribe like komen dan share supaya bisa berguna atau bermakad buat teman-teman yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih